Marsial Gatai Hao telah menyimpulkan apa yang akan terjadi pada Great Emperor Chuyun, jadi Jitian Singh tidak bisa berkata apa-apa. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin menjadi Marsial Sein dalam 100 tahun. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Agung Chuyun ingin membalas dendam padanya, dia tidak akan takut. Dia berpikir sejenak dan memikirkan pertanyaan lain. Dia bertanya, Guru Ilahi, Kaisar Agung Chuyun akan dikurung di penjara kegelapan tanpa batas untuk merenungkan tindakannya selama 100 tahun. Bagaimana dengan kekaisaran Chuyun? Tanpa Marsial Sein, akan ada lebih banyak kekacauan. Marsial Gatai Hao tersenyum dan berkata dengan percaya diri, saya sudah mengatur ini. Anda tidak perlu khawatir. Kekuatan dan pengalaman Putra Ilahi Pertama telah diasah. Dia bisa memikul tanggung jawab yang berat. Dalam 100 tahun ke depan, Putra Ilahi Pertama untuk sementara akan mengambil aliposisi Kaisar Ilahi dan mengendalikan seluruh kekaisaran Chuyun. Ji Tian Xing merasa lega. Dia berhenti bertanya tentang kerajaan Chuyun dan mengubah topik pembicaraan. Divine Master, kamu baru saja menyebutkan ras hantu. Aku yakin kamu tahu tentang tambang ilahi Gletser, kan? Marsial Gatai Hao sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, selama hampir 10 ribu tahun, perlombaan hantu telah bersembunyi di Gunung Dunia Bawah Utara. Mereka tidak pernah menunjukkan diri mereka dan orang luar tidak bisa masuk. Ras hantu sudah lama tidak aktif di benua sehingga ras lain hampir melupakan keberadaan mereka. Saya tidak berharap mereka meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara dan pergi ke tambang ilahi Gletser untuk menimbulkan masalah dan membunuh begitu banyak penambang. Untungnya, Anda menyamar sebagai hamba ilahi dan mengurus dua ras hantu yang menyebabkan bencana. Anda juga mengusir Raja Iblis yang bersembunyi di Gletser. Jika tidak, masalah di tambang ilahi Gletser akan berlangsung selama beberapa bulan lagi sampai Putra Ilahi Kedua secara pribadi pergi untuk menyelidiki. Tubuh Ji Tian Xing bergetar, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Guru Ilahi, Anda bahkan tahu bahwa saya menyamar sebagai hamba ilahi dan diam-diam membunuh dua dewa darah. Dia berpikir bahwa dia telah melakukannya secara diam-diam. Dia tidak mengharapkan Marsial Gattai Hao untuk mengeksposnya. Baru sekarang dia percaya bahwa Marsial Gattai Hao seperti mata dewa. Dia melihat ke bawah kewilayahnya dan bisa melihat semuanya. Marsial Gattai Hao tersenyum dan berkata dengan nada bermartabat, di wilayahku, selama aku ingin tahu, aku akan tahu. Cold Eyes Marsial Lord, yang bertanggung jawab atas tambang ilahi Gletser, dengan sengaja menyembunyikan berita itu. Dia tidak dapat menangani bencana tepat waktu dan tidak melaporkannya tepat waktu. Tuhan ini telah memberikan perintah untuk menghukumnya dengan keras. Raja Iblis dari ras hantu yang bersembunyi di jurang Arktik telah lama melarikan diri setelah mendengar berita itu. Sekarang, tambang ilahi Gletser telah kembali normal. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Lalu bertanya, Dewa, karena klan hantu telah bersembunyi di Gunung Dunia Bawah Utara selama hampir 10.000 tahun dan tidak pernah berpindah-pindah benua, mengapa kamu masih di sini? Mengapa mereka meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara dan lari ke tambang ilahi Gletser untuk menimbulkan masalah? Dewa bela diri Tai Hao memandangnya dengan main-main dan berkata dengan penuh arti, tidak hanya beberapa ahli klan hantu lari ke tambang Dewa Gletser untuk menimbulkan masalah, Mata-mata saya juga menemukan bahwa sekelompok besar ahli klan hantu telah meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara dan bergerak di sekitar wilayah saya. Adapun mengapa mereka meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara dan mulai bergerak di sekitar benua, Anda seharusnya tahu lebih baik daripada saya. Target mereka adalah Anda. Jitiansing mengerutkan kening dan terdiam sesaat sebelum berkata, Dewa, sejujurnya, ketika saya pertama kali datang ke benua Shen Wu dari benua Tian Suan, saya mengejar Dewa Iblis Leluhur. Anda seharusnya sudah mendengar tentang legenda Dewa Iblis Leluhur, bukan? Marsial Gatai Hao mengerutkan kening, dan ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Dia bertanya dengan heran, Dewa Iblis Leluhur. Anda mengejarnya sampai ke benua Shen Wu. Bagaimana mungkin? Tentu saja, Dewa ini tahu tentang legenda Dewa Iblis Leluhur. Dewa Iblis Leluhur adalah primogenitor ras Iblis kuno, dan itu juga salah satu alasan perang kuno. Selama perang kuno, Dewa dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras dibantai olehnya. Itu memimpin tiga ribu Dewa Darah dan dengan ceroboh membantai orang-orang dan pusat kekuatan dari berbagai ras, menyebabkan ras kuno layu dan binasa. Saat ini, 99 persen ras kuno telah musnah, dan hanya tersisa beberapa ratus ras. Tapi bukankah Dewa Iblis Leluhur jatuh selama perang kuno? Setelah Dewa Iblis Leluhur jatuh, Iblis yang tersisa di benua Shen Wu dikepung dan dimusnahkan oleh berbagai ras. Mereka yang lolos dari jaring mundur ke gunung Dark North dan mengubah nama mereka menjadi ras hantu. Mereka tidak pernah berani muncul di dunia lagi. Jitian Singh menganggup dan berkata, awalnya, Vingot Leluhur telah jatuh dalam perang kuno. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa jejak rohnya tetap ada, dan ia tidur di sungai darah tanah suci ras Iblis selama 30 ribu tahun. Setelah itu, Raja Iblis mencoba segalanya untuk menghidupkan kembali Dewa Iblis Leluhur. Meskipun saya membunuh Raja Iblis, saya tidak dapat melakukan apapun pada Dewa Iblis Leluhur, dan dia melarikan diri ke sini. Setelah mendengarkan penjelasan Jitian Singh, Marsial Gatai Hao menyadari dan mengangguk. Jadi seperti itu, jejak roh Dewa Iblis Leluhur tidak dihancurkan, dan ia tidur selama 30 ribu tahun sebelum dilahirkan kembali. Ini benar-benar tak terbayangkan. Ketika dia memikirkan hal ini, Marsial Gatai Hao menatap Jitian Singh dalam-dalam, dan sebuah pikiran melintas di benaknya seperti kilat. Dewa Iblis Leluhur berhasil mempertahankan jejak jiwanya dan terlahir kembali setelah 30 ribu tahun. Kenshin dipuja sebagai Raja para Dewa saat itu. Apakah dia benar-benar jatuh? Apakah dia akan seperti Dewa Iblis Leluhur dan terlahir kembali setelah seribu tahun? Saat Marsial Gatai Hao tenggelam dalam pikirannya, Jitian Singh berbicara. Ya Tuhan, Dewa Iblis Leluhur kemungkinan besar telah melarikan diri kembali ke Dark North Mountain. Itu pasti menghemat kekuatannya dan dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Setelah pulih, itu pasti akan menyebabkan semua Iblis menyapu benua Senwu dan menyebabkan bencana berdarah lainnya. Saya menyarankan agar Anda bertindak sesegera mungkin dan membunuhnya sebelum pulih. Kalau tidak, akan terlambat untuk bertindak ketika sudah matang di masa depan. Marsial Gatai Hao menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jitian Singh, aku akan mempertimbangkan dengan serius saranmu. Saya juga akan mengirim Legion Senwei untuk membersihkan hantu yang telah menyusup ke wilayah saya. Namun, Gunung Dark North telah menjadi area terlarang sejak zaman kuno, dan sangat berbahaya. Bahkan Legion Senwei saya akan merasa sulit untuk memasuki area terlarang itu, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memusnahkan semua hantu. Juga, saya saat ini dalam pengasingan untuk memahami seni ilahi. Saya tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu, dan saya tidak akan bisa bertindak secara pribadi. Jitian Singh segera mengerti apa yang dimaksud Marsial Gatai Hao dan tidak bisa menahan cemberut. Dewa bela diri Tai Hao saat ini dalam pengasingan. Dewa bela diri seperti dia dapat tinggal dalam pengasingan selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Dia tidak bisa secara pribadi berurusan dengan Dewa Iblis Leluhur, dan Legion Senwei tidak bisa menyerang Gunung Dark North. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah membunuh semua iblis yang memasuki wilayah enam negara, tetapi ini tidak akan memengaruhi fondasi iblis. Ketika dia memikirkan hal ini, Jitian Singh menghela nafas panjang. Aku hanya bisa berharap Dewa Iblis Leluhur tidak akan memulihkan kekuatan puncaknya dalam seratus tahun, dan tidak akan menyerang Gunung Dark North. Jitian Singh sangat membenci klan iblis dan berharap dia bisa membunuh Dewa Iblis Leluhur secepat mungkin untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, Marsial Gad Tai Hao tidak pernah berurusan dengan klan iblis sebelumnya dan tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Secara alami, dia tidak akan cemas seperti dia. Selain itu, Marsial Gad Tai Hao sedang dalam pengasingan dan tidak akan keluar dalam waktu singkat. Jitian Singh hanya bisa membatalkan masalah ini dan tidak menyebutkannya lagi. Marsial Gad Tai Hao melanjutkan, Jitian Singh, konferensi pertukaran kerajaan sebelumnya akan diadakan di Ruins of God. Setiap konferensi pertukaran adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi murid Tuhan dari berbagai negara. Setelah Anda pergi ke reruntuhan Dewa, Anda harus tampil dengan baik. Mungkin Anda akan mendapatkan panen yang luar biasa. Jitian Singh mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan bertanya, kesempatan besar apa yang dibicarakan oleh Guru Dewa. Marsial Gad Tai Hao terdiam sesaat sebelum dia membuka mulutnya untuk menjelaskan, ini harus dimulai dari asal reruntuhan Dewa. Reruntuhan Dewa berasal dari zaman kuno dan muncul setelah Perang Kuno. Legenda mengatakan bahwa itu adalah dunia para Dewa, tetapi dihancurkan dalam Perang Kuno dan menjadi reruntuhan. Ada juga beberapa legenda yang mengatakan bahwa itu adalah tempat peristirahatan para Dewa Kuno dan ada banyak sekali makam Dewa yang dimakamkan di sana. Ada utusan misterius yang menjaga reruntuhan Dewa seumur hidupnya. Semua orang memanggilnya Pak Tua Tuhan. Setiap kali konferensi pertukaran kerajaan diadakan, Pak Tua Dewa akan diam-diam mengamatinya. Jika ada bakat luar biasa atau kejeniusan yang tiada taraf, Pak Tua Dewa akan muncul dan memilih kejeniusan ini untuk memasuki reruntuhan Dewa. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, ada lebih dari sepuluh jenius tak tertandingi yang cukup beruntung untuk dipilih oleh orang tua Dewa dan memasuki reruntuhan Dewa. Setelah para jenius ini memasuki reruntuhan Dewa, mereka semua mendapatkan keuntungan yang mengejutkan. Mereka memperoleh benda-benda suci kuno atau warisan dari Dewa Kuno. Pada akhirnya, para jenius ini menjadi ahli paling mempesona di benua itu dan pada dasarnya semuanya mencapai alam Marsial Sage. Setelah mendengarkan penjelasan Marsial Gatai Hao, Jitiansing menyadari dan mengangguk, begitu. Reruntuhan Dewa setara dengan kuburan para Dewa Kuno dan ada banyak warisan Dau Ilahi yang terkubur di sana. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, hanya selusin jenius yang dipilih oleh Pak Tua Dewa dan cukup beruntung untuk memasuki reruntuhan Dewa. Dalam hal ini, kemunculan Old Man of God sangat jarang. Dia mungkin tidak muncul di konferensi pertukaran kerajaan ini. Marsial Gatai Hao sedikit menganggup dan berkata, Tepat. Apakah orang tua dari reruntuhan ketuhanan akan muncul atau tidak tergantung pada apakah ada jenius tak tertandingi di antara murid Dewa dari tiga kerajaan ilahi? Jitiansing menganggup dan berkata dengan ekspresi tenang, Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Masalah ini tidak bisa dipaksakan. Marsial Gatai Hao hanya mengingatkannya. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Jitiansing, saya mendengar dari Jiu-Jiu bahwa Anda sedang mencari istri Anda yang hilang. Tepat. Marsial Gatai Hao berkata dengan lembut, ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami jika kamu ingin menemukannya sendiri. Mengapa saya tidak mengeluarkan perintah untuk mata-mata dari berbagai kerajaan untuk membantu Anda menemukan mereka? Anda pasti akan dapat bersatu kembali dengan istri Anda segera. Jitiansing membungkuh dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Dewa Ilahi, tetapi tidak perlu untuk itu. Saya sudah menemukan jejaknya. Saya akan dapat melihatnya dan bersatu kembali dengannya selama konferensi pertukaran kerajaan. Marsial Gatai Hao mengangkat alisnya. Matanya berkedip karena keheranan. Apakah istrimu murid dewa dari dua kerajaan lainnya? Jitiansing tidak menyembunyikannya. Dia mengakuinya secara terbuka. Benar, istriku sekarang berada di bawah Marsial Gat Luosui. Marsial Gatai Hao cepat atau lambat akan mengetahuinya dengan kemampuannya. Dia mungkin juga jujur padanya, yang membuatnya tampak lebih jujur. Marsial Gatai Hao sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam, jadi, Anda tidak akan kembali ke Mount God Sealing setelah konferensi pertukaran kerajaan. Jitiansing memandangnya dengan tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, sejujurnya, saya akan mencoba untuk bersatu kembali dengan istri saya. Saya mungkin tidak dapat tinggal di gunung penyegelan dewa. Namun, saya akan mengingat kebaikan dan perhatian Tuhan Yang Maha Esa. Jika Dewa Ilahi membutuhkan saya di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Dewa Ilahi. Marsial Gatai Hao terdiam beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata dengan nada main-main, aku hanya menjagamu karena Kenshin. Mengapa aku membutuhkanmu untuk membayarku? Selain itu, setidaknya beberapa ribu tahun sebelum aku membutuhkanmu. Dengan kekuatan dan status Marsial Gatai Hao, dia adalah salah satu dari tiga raksasa Benua Senwu. Mengapa dia peduli dengan pembayaran dan bantuan Jitian Sing? Jitian Sing juga memahami hal ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Marsial Gatai Hao melanjutkan, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri, jadi saya tidak akan memaksa Anda. Jika Anda ingin pergi ke kerajaan Luoshui, silakan. Lagi pula, Anda adalah keturunan Kenshin. Jika Luoshui tahu tentang ini, dia pasti akan menjagamu dengan baik. Tentu saja, kapanpun Anda ingin kembali ke kerajaan Tai Hao, Mount God Siling akan selalu membukakan pintunya untuk Anda. Nada dan ekspresi Marsial Gatai Hao tenang dan acuh-ta'acuh. Dia tampak sangat toleran dan berpikiran terbuka. Jitian Sing membungku dan menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak atas bantuan Tuhan yang ilahi. Marsial Gatai Hao sedikit mengangguk. Mem, kamu harus ingat untuk tidak melupakan niat awalmu. Jangan merusak reputasi Kenshin. Baiklah, kamu boleh pergi. Setelah dia selesai berbicara, proyeksi klon Marsial Gatai Hao secara bertahap menghilang dan segera menghilang. Cahaya putih yang menyilaukan menghilang, dan batu hitam misterius itu menjadi redup. Ruang kerja menjadi tenang, dan cahaya kembali normal. Jitian Sing diam-diam merenung sejenak sebelum berbalik untuk pergi. Ketika dia keluar dari ruang kerja, dia melihat Jiu-Jiu berdiri di luar. Dia memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia cemberut dan menghitung waktu dengan jarinya. Ketika dia melihat Jitian Sing keluar, dia segera mengungkapkan ekspresi gembira dan bergegas menyambutnya. Jitian Sing, kamu akhirnya keluar. Apakah anda selesai berbicara dengan ayah? Apa yang kamu bicarakan? Jiu-Jiu mengangkat kepalanya dan menatap Jitian Sing. Wajah kecilnya dipenuhi dengan antisipasi, dan matanya yang bulat besar dipenuhi dengan kegembiraan. Jitian Sing tersenyum dan berkata, Dewa Ilahi memberitahu saya tentang konferensi pertukaran kerajaan. Dia menyebutkan reruntuhan dewa dan utusan reruntuhan dewa. Dia meminta saya untuk tampil dengan baik. Jiu-Jiu menganggup dan berkata dengan suara yang jelas, Mem, bahkan jika ayah tidak memberitahumu tentang ini, aku akan memberitahumu. The Ruins of God adalah area terlarang nomor satu di dunia. Setiap seniman bela diri di dunia bermimpi memasuki alam rahasia. Anda harus bekerja dengan baik dan mendapatkan bantuan dari orang tua dari reruntuhan dewa. Selain ini, apa lagi yang ayah katakan padamu? Jitian Sing melihat bahwa keinginannya akan pengetahuan terlalu besar. Dia tidak tahan untuk mengecewakannya, jadi dia berkata, Dewa-dewa juga memberitahuku tentang kekaisaran Chuyun. Dia ingin mengirim putra dewa tertua untuk mengambil alih kekaisaran Chuyun. Dia juga ingin menangkap kaisar agung Chuyun dan memenjarakannya di penjara hitam tak berujung untuk membuatnya bertobat. Ngomong-ngomong, Jiu-Jiu, bisakah kamu memberitahuku tentang penjara hitam tak berujung? Penjara hitam tak berujung. Mata Jiu-Jiu melebar. Senyum di wajah kecilnya menghilang, dan matanya dipenuhi ketakutan. 1643 Jiu-Jiu hanya mengungkapkan satu kalimat tentang penjara kegelapan tak berujung dan tidak menyebutkan hal lain. Di mana penjara kegelapan tak berujung? Seberapa menakutkannya itu? Bahaya apa yang ada di sana? Dia tidak punya jawaban untuk semua pertanyaan ini. Namun, Jitian Sing tahu bahwa kaisar agung Chuyun tidak akan memiliki kehidupan yang baik dalam 100 tahun ke depan. Dia dan Jiu-Jiu meninggalkan ruang kerja dan berjalan kembali ke kediaman mereka. Sepanjang jalan, Jiu-Jiu mengganggunya dengan banyak pertanyaan untuk mencari tahu tentang percakapannya dengan Marsial Gatai Hao. Menurut Jiu-Jiu, Marsial Gatai Hao tidak mengizinkannya untuk menguping dan menjadi sangat misterius. Mereka pasti membicarakan beberapa rahasia. Keingintahuannya yang kuat membuatnya ingin menyelesaikan masalah ini. Jitian Sing sakit kepala dan hanya bisa menepisnya dengan beberapa kata asal saja. Ia kemudian kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Setelah malam memulihkan diri dan bermeditasi, kondisi mentalnya telah pulih ke puncaknya, dan dia hanya merasa segar kembali. Kerajaan Dewa memang diberkati secara alami dan dicemburui oleh orang lain. Bermeditasi di sini selama satu malam sama dengan berkultivasi di Gunung Penganugerahan Dewa selama tiga hari. Jitian Sing membuat perbandingan di dalam hatinya dan hasilnya mengejutkan. Keesokan paginya, dia menemukan Jiu-Jiu dan berkata bahwa dia ingin pergi. Dia telah mencapai tujuannya untuk datang ke Kerajaan Dewa dan dia tidak perlu tinggal. Jiu-Jiu mengerutkan kening bingung dan bertanya, Tian Sing, kamu baru saja datang ke Kerajaan Dewa. Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Murid Dewa Penganugerahan Dewa Gunung baru saja pergi dan mereka membutuhkan setidaknya 20 hari untuk mencapai reruntuhan Dewa. Jika Anda pergi sekarang, Anda dapat mencapai reruntuhan Dewa dalam sekejap dan mencapai 20 hari lebih awal dari mereka. Bukankah kamu masih harus menunggu mereka? Jika demikian, mengapa Anda tidak tinggal di Kerajaan Dewa dan pergi ketika waktunya sudah dekat? Jitian Sing mengerutkan kening dan memikirkannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Jiu-Jiu menarik lengannya dan terus membujuknya, Tian Sing, reruntuhan Dewa sangat aneh dan berbahaya. Jika kamu pergi sendiri, kamu bahkan mungkin tidak akan menemukan tempat itu. Tidak mudah bagimu untuk datang ke Kerajaan Allah. Anda harus pergi dan melihat pemandangan. Bahkan jika Anda tidak pergi jalan-jalan, Anda dapat tinggal di kamar dan berkultivasi. Ini lebih cepat daripada berkultivasi di batas bawah. Pada akhirnya, atas desakan Jiu-Jiu, Jitian Sing memutuskan untuk tinggal di Kerajaan Dewa selama setengah bulan. Melihat bahwa dia akhirnya setuju untuk tinggal, Jiu-Jiu sangat senang. Dia buru-buru menariknya keluar dari Aula. Tian Sing, biarkan aku membawamu melihat pemandangan Kerajaan Ilahi. Terlepas dari apakah Jitian Sing setuju atau tidak, Jiu-Jiu menariknya keluar dari Istana Rui. Di bawah perintah Jiu-Jiu, kapten penjaga membawa Pegasus bersayap seputih salju untuk mereka berdua. Kuda surgawi adalah kuda ilahi. Itu tinggi dan suci, dan tidak ada sehelai rambut beraneka ragam di tubuhnya. Itu memancarkan cahaya perak redup. Jiu-Jiu membawa Jitian Sing ke Pegasus. Pegasus melebarkan sayap putih bersihnya dan terbang ke langit. Sua. Kuda surgawi terbang di langit di atas kota Taihau, berputar dengan anggun dan menari dengan santai. Jiu-Jiu menunjuk ke gedung-gedung di kota dan berinisiatif untuk memperkenalkan mereka pada Jitian Sing. Tian Sing, lihat ke sana. Itu pasarnya, pasar perdagangan terbesar di kota. Banyak seniman bela diri berdagang di sana. Beberapa harta langka sering muncul di sana, serta banyak hal menarik lainnya. Kakak ketujuh dan saya sering pergi ke sana untuk melihatnya. Di sana ada menara, gedung tertinggi di kota. Itu dibangun oleh pengrajin kerajaan dari Istana Ilahi. Hanya butuh tiga hari untuk menyelesaikannya. Dan di sana, istana terbesar adalah majelis seratus klan. Biasanya, jika ada peristiwa besar seratus klan di luar kota, mereka akan melapor ke majelis seratus klan. Jiu-Jiu terus memperkenalkan, merasa sedikit bersemangat. Sejak pertama kali bertemu Jitian Sing di gerbang Xuanpin, dia merasa Jitian Sing berbeda dari yang lain. Dia sangat spesial. Perasaan yang tak dapat dijelaskan ini secara bertahap semakin dalam saat dia lebih banyak berinteraksi dengan Jitian Sing. Karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Jitian Sing untuk tetap tinggal. Jauh dilubuk hatinya, dia selalu ingin menghabiskan beberapa hari lagi bersama Jitian Sing. Mungkin dia bisa memahaminya lebih baik. Jitian Sing mendengarkan dengan tenang. Kadang-kadang, dia akan mengajukan satu atau dua pertanyaan, dan dari waktu ke waktu, dia akan terhibur oleh Jiu-Jiu. Tanpa sadar, Pegasus membawa mereka berdua keluar dari kota Taihau dan terbang ke luar kota. Di luar kota Taihau, ada pegunungan yang berbukit-bukit. Mereka pada dasarnya adalah pegunungan yang dalam, danau besar, dan puncak setinggi ribuan kaki. Di beberapa puncak dan lembah gunung yang lebih datar, ada beberapa desa dan suku yang tersebar. Meskipun desa dan kota ini tidak besar, mereka memiliki sejarah yang sangat panjang. Rumah dan bangunan memiliki gaya dan gaya khusus. Desa-desa kecil hanya memiliki beberapa lusin keluarga, dan populasinya hanya satu atau dua ratus. Kota-kota besar memiliki ribuan rumah dan bangunan, dan populasinya mencapai sepuluh ribu. Jitiansing berdiri di belakang Pegasus dan melihat ke bawah kebanyak desa dan suku. Memang, dia melihat banyak ras aneh. Ada klan Putri Duyung yang tinggal di tepi danau. Mereka memiliki tubuh manusia dan ekor ikan. Ada gembala pohon kuno yang tinggal di hutan lebat. Mereka memiliki tubuh dan anggota badan pohon besar, tetapi mereka memiliki kepala manusia. Ada juga suku centaur yang tinggal di lereng bukit menghadap matahari. Ada lebih dari dua ratus orang di suku itu. Mereka semua bertubuh kuda, empat kuku, dan satu ekor, tetapi leher mereka tidak berbeda dengan manusia. Ada juga Miluolionmen yang langka, Silver Star Wolfmen, suku wilau kuno, suku roh bunga, dan sebagainya. Jitiansing belum pernah mendengar tentang sebagian besar ras. Setelah melihat mereka, dia merasa itu adalah pembuka mata. Hanya ada beberapa ras yang dia lihat di buku-buku kuno. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka dengan matanya sendiri. Sekitar dua jam kemudian, Pegasus terbang lebih dalam ke pegunungan. Jiu-jiu menunjuk ke puncak setinggi dua ribu kaki di depan mereka dan berkata kepada Jitiansing, Tiansing, itu adalah gunung rubah bulan, wilayah suku rubah bulan. Orang-orang dari suku rubah bulan, terlepas dari jenis kelamin mereka, sangat tampan dan baik hati. Mereka pandai membuat sejenis kue yang disebut tanda bulan. Ini sangat lesat. Saya dulu sering mengunjungi mereka. Jitiansing tersenyum dan berkata dengan bercanda, Kamu ingin makan kue mereka, kan? Ya, Jiu-jiu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Aku akan mengajakmu mencobanya. Aku yakin kamu juga akan menyukainya. Saat mereka berbicara, Pegasus membawa mereka berdua ke langit di atas gunung rubah bulan. Puncak setinggi dua ribu kaki ini berdiri di tengah pegunungan. Itu sangat indah dan memiliki keberuntungan tersendiri. Bagian tengah gunung tertutup awan dan kabut. Puncak gunung dikelilingi oleh lautan awan putih. Itu seperti negeri Dongeng. Puncak gunung dengan radius lebih dari 30 mil relatif datar. Ada hutan lebat dan padang rumput yang tumbuh di atasnya. Perisai cahaya besar berwarna lima menutupi puncak gunung seperti tirai langit, Melindungi wilayah suku rubah bulan. Ketika Pegasus terbang mendekati perisai cahaya lima warna, Enam penjaga suku rubah bulan dengan baju besi perak maju untuk menyambut mereka. Jitiansing melihat lebih dekat. Kenam penjaga suku rubah bulan semuanya adalah pemuda. Mereka tinggi, tampan, dan berambut perak panjang. Masing-masing memiliki wajah tampan, sepasang telinga putih runcing, dan sepasang mata perak. Aura mereka juga agak feminin. 1644. Kenam penjaga suku rubah bulan mengenali Jiu-Jiu. Mereka tidak perlu melihat token identitas Jiu-Jiu. Mereka dengan cepat membuka perisai cahaya lima warna dan membungkus rempak. Salam, yang mulia. Selamat datang di suku rubah bulan, yang mulia. Semua penjaga menyapa Jiu-Jiu dengan hormat dengan senyum di wajah mereka. Jiu-Jiu melambai pada mereka dan mengendarai Pegasus ke padang rumput di puncak gunung. Lusinan rumah tua dan rumah besar berserakan di rumputan hijau yang rata. Semuanya terbuat dari marmer dan bertatahkan sejumlah besar batu bulan. Di ujung utara padang rumput, ada istana perak bertingkat 3 di tepi hutan. Istana itu tidak besar, tetapi memiliki desain yang unik. Itu memancarkan aura sakral dan hikmat. Di bagian atas istana, ada patung mythical beast. Jitiansing meliriknya dan samar-samar melihat bahwa patung giok putih itu tampak seperti rubah yang sangat tampan. Saat dia melihat sekeliling, banyak orang dari suku rubah bulan telah berkumpul di sekelilingnya. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah perak panjang. Terlepas dari jenis kelamin, usia, atau jenis kelamin, mereka semua tinggi dan ramping. Mereka tampan atau cantik. Ketika orang-orang dari suku rubah bulan melihat Pegasus di padang rumput, mereka semua memandang Jiu-Jiu. Semua orang tampak bersemangat dan berharap. Mereka semua berlutut di tanah dan bersujud kepada Jiu-Jiu. Salam, yang mulia. Salam, yang mulia. Jiu-Jiu sudah terbiasa dengan ini. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Semuanya, tolong pergi. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Orang-orang dari suku rubah bulan berdiri, tetapi mereka tidak ingin pergi. Mereka berdiri jauh dan menatap Jiu-Jiu dan Jitian Sing sambil tersenyum. Jiu-Jiu tersenyum pada Jitian Sing dan menjelaskan, orang-orang dari suku rubah bulan terlalu ramah. Setiap kali saya datang, saya harus mengganggu seluruh suku. Itu membuat saya merasa sedikit malu. Jitian Sing menganggup dan tersenyum. Itulah mengapa orang dahulu menyimpulkannya dengan baik. Mereka yang mengambil keuntungan dari orang lain berhati lembut. Uh, Jiu-Jiu tertegun. Dia tersenyum canggung. Sepertinya yang kamu katakan itu benar. Pantas saja aku merasa malu. Itu mudah. Kamu hanya perlu membawakan mereka beberapa hadiah kecil setiap kali kamu datang, kata Jitian Sing sambil tersenyum. Ide bagus. Jiu-Jiu mengangguk setuju. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan menuju rumah yang jaraknya seribu kaki. Itu adalah rumah dua lantai dengan dinding yang terbuat dari silver star seton dengan urat halus. Sudah ada beberapa jejak perubahan kehidupan. Dua rubah perak terukir di dua pintu emas terang, mengeluarkan aura yang agak jahat. Dinding bangunan berlantai dua di halaman itu bertatahkan deretan batu bulan, membentuk pola misterius dan khusus yang berkelap-kelip dengan cahaya perak. Jiu-Jiu menunjuk ke bangunan kecil itu dan memperkenalkannya pada Jitian Sing. Itu rumah moon dream. Dia membuat kue-kue terbaik di seluruh suku rubah bulan. Jitian Sing tersenyum dan bertanya, Sepertinya kamu sering kesini. Jiu-Jiu tersenyum dan menjelaskan, Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, saya bertemu moon dream ketika saya berkeliling negara dewa. Dia memprovokasi sekelompok binatang iblis jauh di pegunungan ketika dia sedang memetik tumbuhan. Dia dikepung dan terluka, dan hidupnya dalam bahaya. Saya menyelamatkannya dan mengirimnya kesini. Dia membiarkan saya tinggal di sini selama beberapa hari untuk berterima kasih kepada saya. Dia bahkan membuatkan banyak kue untukku. Wajah Jiu-Jiu penuh dengan senyuman saat dia berbicara tentang masa lalu. Ada sedikit kebanggaan dalam kata-katanya. Jitian Sing menunduk dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Dia juga merasa sedikit hangat di hatinya. Dia tahu bahwa Jiu-Jiu dan Tai Hao Yun Ki memiliki sifat yang berbeda. Meskipun dia adalah dewi yang paling terhormat dan putri yang paling disukai, dia tidak memiliki kesombongan dan sikap acuh tak acuh Tai Hao Yun Ki. Dia masih sangat sederhana dan baik hati. Kadang-kadang, dia akan sedikit bingung. Dia sangat lucu. Secara keseluruhan, dia akan sangat populer kemanapun dia pergi. Di dunia Marsial Dao ini di mana hati orang jahat dan gelap di mana-mana, aku khawatir hanya seseorang dengan status Jiu-Jiu yang dapat tetap tidak ternoda oleh dunia dan mempertahankan hati yang murni dan baik. Pikiran ini melintas di benak Jitian Sing, dan dia merasa sedikit emosional. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki datang dari belakang mereka. Jitian Sing dan Jiu-Jiu berhenti dan berbalik. Mereka melihat seorang wanita dari klan Rubah Bulan dengan gaun perak panjang. Dia dikawal oleh empat penjaga berbaju perak dan dia berjalan cepat ke arah mereka. Wanita Moon Fox tampak berusia awal tiga puluhan. Sulit untuk mengetahui usianya yang sebenarnya. Dia memiliki sosok yang menggoda dan wajah yang cantik. Dia mengenakan jubah mewah dan mengenakan mahkota perak di kepalanya. Dia juga memegang tongkat sepanjang dua kaki di tangannya. Jitian Sing tahu bahwa kekuatan dan temperamen wanita Rubah Bulan ini luar biasa. Dia harus menjadi pemimpin suku Rubah Bulan. Wanita Moon Fox mendekat dan menatap Jiu-Jiu dengan hormat. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Yang Mulia. Merupakan kehormatan suku Rubah Bulan untuk mengundang Yang Mulia ke sini lagi. Jiu-Jiu mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kamu tidak harus bersikap sopan, pendeta bulan perak. Aku di sini hanya untuk jalan-jalan. Kamu tidak perlu menemaniku. Di suku Rubah Bulan, pendeta agung adalah pemimpin dengan otoritas tertinggi. Silver Moon membungkuk lagi dan berkata ia pada Jiu-Jiu. Dia kemudian memandang Jitian Sing dan bertanya, Yang Mulia, bolehkah saya bertanya siapa tamu terhormat ini? Temanku, aku membawanya untuk melihat pemandangan, kata Jiu-Jiu sambil tersenyum. Mata Silver Moon berkilat kaget saat dia menilai Jitian Sing. Menurutnya, seseorang yang bisa disebut teman oleh Jiu-Jiu pasti berstatus luar biasa. Dia pasti seseorang yang sama pentingnya dengan putra dewa atau dewi. Meskipun Jitian Sing hanya berada di alam jiwa primordial, dia terlihat tenang dan memiliki aura yang luar biasa. Silver Moon tidak bisa melihatnya saat ini, jadi dia membungkuk sedikit dan menyapanya, mengungkapkan sambutannya. Jitian Sing hanya mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, pendeta bulan perak pergi dengan pengawalnya. Jiu-Jiu memimpin Jitian Sing ke pintu depan rumah. Dia mendorong pintu terbuka dan melangkah ke halaman. Seorang wanita cantik dengan sosok anggun dalam balutan gaun sutra perak sedang menenun di halaman. Ketika dia melihat Jiu-Jiu dan Jitian Sing masuk, dia segera berdiri dan membungkuk karena terkejut. Yang mulia, mengapa Anda ada di sini? Jiu-Jiu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Aku di sini untuk menemuimu. Aku juga membawa temanku untuk mencoba masakanmu. Kemudian, dia memperkenalkan Jitian Sing. Jitian Sing, ini adalah mimpi bulan. Moon Dream membungkuk pada Jitian Sing dan bertukar basa-basi. Kemudian, dia menarik Jiu-Jiu dan berkata dengan penuh semangat. Yang mulia, karena Anda ada di sini, saya akan membuatkan kue untuk Anda nanti. Juga, saya berencana membuat gaun untuk Anda setelah saya selesai. Oh, apakah begitu? Biarkan aku melihat. Jiu-Jiu terkejut. Dia mengikuti Moon Dream ke ruang tamu untuk melihat gaun yang belum selesai. Jitian Sing berdiri sendirian di halaman dan melihat sekeliling. 1645. Jitua, biarkan aku keluar. Suara Kian Yue tiba-tiba terdengar. Terdengar cemas dan bersemangat. Jitian Sing segera menghentikan langkahnya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia diam-diam menggunakan pikiran ilahinya untuk bertanya pada Kian Yue, Kian Yue, apa yang terjadi? Kian Yue ragu sejenak sebelum berkata dengan nada aneh, Jitua, apakah kamu datang ke tempat yang aneh? Jitian Sing melihat sekeliling dan menjelaskan, saya berada di suku rubah bulan dari kerajaan ilahi yang luas. Saya mendengar dari Jiu-Jiu bahwa ini adalah suku kuno yang berasal dari zaman kuno. Dilihat dari corak masyarakat dan arsitektur suku ini memang sedikit istimewa. Kian Yue terdiam sesaat sebelum berubah menjadi nada bersemangat. Ia berkata dengan penuh harap, Jitua, kamu berada di kerajaan ilahi dan di suku kuno. Biarkan aku keluar dengan cepat. Pemandangan di kerajaan ilahi pasti indah. Saya ingin melihatnya juga. Saya pikir saya mendengar Anda mengatakan sesuatu tentang makanan lesat. Saya ingin mencobanya juga. Perubahan nada suara Kian Yue membuat Jitian Sing merasa ada yang tidak beres. Apakah kamu tidak perlu berkultivasi dalam pengasingan? Mengapa Anda keluar saat ini? Kian Yue berkata dengan sarkastik, berkultivasi sepanjang hari akan membuat otaku bodoh, oke? Saya juga perlu istirahat dan bersantai. Old Ji, kamu tidak akan begitu kejam padaku, kan? Jitian Sing mengetahui karakternya dan tahu bahwa ada yang salah dengannya. Dia berkata dengan nada serius, pasti ada yang salah. Katakan dengan jujur, apa yang kamu inginkan? Kian Yue ragu-ragu sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya. Old Ji, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku samar-samar merasa tempat ini ada hubungannya denganku. Biarkan aku keluar dan aku akan melihatnya sendiri. Lalu aku akan tahu apa yang terjadi. Jitian Sing menoleh untuk melihat satu-satunya istana di suku itu. Dia menatap patung rubah di puncak istana dan mengamatinya sebentar. Sejak dia datang ke suku rubah bulan, dia memperhatikan bahwa ada gambar dan patung rubah di mana-mana di suku tersebut. Rubah bukanlah binatang iblis biasa. Itu sangat megah dan memiliki sedikit aura surgawi. Setelah mendengar kata-kata Kian Yue, dia juga merasa ada yang tidak beres. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia mengangguk setuju. Aku bisa membiarkanmu keluar, tetapi kamu harus bersikap baik dan jangan membuat masalah untukku. Tentu saja, kamu masih tidak percaya padaku. Kian Yue, tentu saja, berjanji. Jitian Sing merasa lega dan membuka pintu keluar dari dunia pedang. Sua. Dengan kilatan cahaya biru es, Kian Yue terbang keluar dari Sword of Burial of Heaven. Pada saat ini, ia tidak mengungkapkan tubuh aslinya yang panjangnya 300 meter. Tubuhnya telah menyusut ribuan kali, dan ukurannya hanya sebesar rubah biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan biru es, dan 12 ekor berbulu hampir menutupi separuh tubuhnya. Setelah mendarat di tanah, ia melihat sekeliling dengan tatapan licik di matanya. Jitian Sing baru saja akan mengingatkannya untuk tidak berlarian saat Jiu Jiu dan Moon Dream berjalan keluar ruangan. Mereka berbicara dan tertawa saat mereka berjalan ke halaman. Tian Sing, ayo duduk di ruang tamu dan bicara. Eh, apa ini? Jiu Jiu sedang berbicara dengan Jitian Sing ketika dia tiba-tiba menyadari Kian Yue, dan matanya berbinar. Moon Dream juga melihat Kian Yue, dan tubuhnya bergetar. Dia menatap Kian Yue dengan mata terbuka lebar. Namun, sebelum mereka bisa melihat wajah Kian Yue dengan jelas, Kian Yue terbang keluar rumah dan menghilang dalam sekejap mata. Jitian Sing mengerutkan kening. Dia akan mengirim transmisi suara ke Kian Yue untuk memanggilnya kembali. Jiu Jiu datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tian Sing, apakah binatang kecil itu peliharaanmu? Mem, Jitian Sing mengangguk. Dia terlihat sangat imut. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Jiu Jiu menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Ada beberapa antisipasi di matanya. Ekspresi Moon Dream juga rumit. Dia mengintip keluar diam-diam, dan hatinya dipenuhi dengan keraguan. Namun, dia tidak mengenal Jitian Sing, jadi dia terlalu malu untuk bertanya. Kemudian, mereka bertiga memasuki ruang tamu dan duduk. Moon Dream secara pribadi menyeduh teh untuk Jitian Sing dan Jiu Jiu. Dia juga membawa beberapa buah roh sebelum pergi ke dapur untuk membuat kue. Tehnya adalah teh roh bin tang klan rubah bulan. Rasanya menyegarkan, dan seseorang akan memutar spirit ki setelah meminumnya. Buah roh juga merupakan spesies unik di gunung Yao Yue. Mereka sangat menarik dan berisi gumpalan kekuatan bintang. Setelah Jitian Sing memakan dua buah roh, kekuatan bintang bergabung ke dalam tubuhnya dan secara halus meredam tubuhnya. Lagipula, dia telah mengolah seni tempering tubuh galaksi dan dapat menyerap kekuatan bintang untuk meredam tubuhnya. Buah roh di gunung Yao Yue sangat bermanfaat baginya. Sayangnya, dia khawatir kian Yue akan menimbulkan masalah, jadi dia terganggu dan tidak bisa fokus untuk menyempurnakan kekuatan bintang. Sekitar satu jam kemudian, Moon Dream akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia membawa sepiring kue harum ke Jitian Sing dan Jiu Jiu. Ada delapan kue berbentuk bulan sabit di atas nampan perak sederhana. Setiap kue berwarna perak muda dan memancarkan sedikit cahaya bintang. Mereka seperti bulan yang menyusut jutaan kali. Kue-kue itu sangat lesat, bahkan teksturnya sangat khusus. Mereka juga mengandung kekuatan bintang yang kaya, yang sangat bermanfaat bagi para pembudidaya. Jiu Jiu sudah lama memikirkannya. Dia dengan bersemangat mengambil kue dan mencicipinya. Jitian Sing tidak berdiri di atas upacara dan mulai mencicipi tanda bulan. Moon Dream menatap mereka berdua dengan penuh harap, menunggu komentar mereka. Ketika mereka berdua puas dan penuh pujian, senyum mereka di wajahnya, mengungkapkan ekspresi bangga dan hormat. Namun, saat Jitian Sing dan Jiu Jiu sedang mencicipi makanan lesat dan Moon Dream sangat bahagia, tiba-tiba ada seruan. Ya Tuhan, semuanya, lihat. Apa yang sedang terjadi? The Divine Fox telah muncul. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar di udara di atas padang rumput. Jitian Sing, Jiu Jiu, dan Moon Dream tertegun. Mereka buru-buru berjalan keluar dari ruang tamu dan ke halaman. Mereka bertiga melihat ke tengah suku dan melihat satu-satunya istana di suku itu memancarkan cahaya bintang. Banyak klan Moon Fox dengan gaun perak dan putih terbang menuju istana dengan cepat. Semakin banyak suara riuh datang dari seluruh istana. Suku-suku rubah bulan yang awalnya damai tiba-tiba menjadi hidup dan berisik. Apa yang sedang terjadi? Jiu Jiu mengerutkan kening dan menatap Moon Dream dengan bingung. Moon Dream juga bingung. Sepertinya sesuatu terjadi di kuil. Mungkinkah Kian Yue mendapat masalah lagi? Jitian Sing memiliki firasat buruk dan mengerutkan kening. Dia hanya berpikir sejenak sebelum terbang ke langit dan terbang menuju kuil. Ayo pergi dan lihat. Jiu Jiu dan Moon Dream dengan cepat mengikutinya dan terbang menuju kuil. Dalam sekejap mata, mereka bertiga terbang sejauh ribuan kaki dan tiba di pintu masuk kuil. Sudah lebih dari 200 orang berkumpul di luar pintu masuk kuil kuno. Hampir semua klan Moon Fox terkejut. Kuil perak yang suci dan husyuk itu diselimuti cahaya perak yang menyilaukan. 1646 Lebih dari 200 suku Moon Fox berkumpul di luar kuil, berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Semua orang menjulurkan leher untuk melihat ke dalam kuil, wajah mereka penuh keraguan dan keterkejutan. Itu aneh. Mengapa kuil tiba-tiba menyala dan melepaskan kekuatan suci yang begitu kuat? Mungkinkah Dewa Rubah telah menunjukkan semangatnya? Mungkinkah ketulusan suku kita telah menggerakkan Dewa Rubah? Lihat, sumber cahaya ilahi adalah patung Dewa Rubah. Jangan khawatir, Hai Priestes dan para penjaga sudah memasuki kuil untuk memeriksa situasinya. Akan segera ada hasilnya. Aku ingin tahu apakah itu berkah atau kutukan untuk hal seperti ini terjadi di kuil. Ji Tian Xing, Jiu Jiu, dan Moon Dream semakin bingung saat mendengar diskusi orang banyak. Bahkan jika mereka bertanya-tanya, tidak ada yang bisa menjelaskan penyebab dan proses kejadian tersebut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat semua orang sedang berdiskusi, dua penjaga mengawal pendeta bulan perak keluar dari kuil. Ekspresi Silver Moon Priestes sangat serius. Wajahnya sedingin es, dan ada sedikit kemarahan di antara alisnya. Namun, dia menahan amarahnya dan mempertahankan sikap yang bermartabat. Dia melangkahi tangga marmer dan langsung menuju Jiu Jiu. Yang mulia, sesuatu terjadi di kuil. Maaf telah mengganggu Anda, saya sangat menyesal. Saat dia berbicara, pendeta bulan perak membungkuk kepada Jiu Jiu. Jiu Jiu mengerutkan kening dan bertanya dengan prihatin, Pendeta bulan perak, kuil ini adalah tempat kepercayaan suku rubah bulan. Itu selalu damai. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Apa yang telah terjadi? Bisakah saya masuk dan melihatnya? Pendeta Silver Moon tidak menjawab secara langsung. Dia melirik Jitiansing dengan dingin dan berkata dengan tenang, Yang mulia, ini sangat aneh. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan teman Anda. Hem, Jiu Jiu bahkan lebih bingung. Dia menoleh untuk melihat Jitiansing dan bertanya, Pendeta bulan perak, apa yang terjadi? Pendeta bulan perak menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan dengan suara rendah, Seratus nafas yang lalu, seekor binatang iblis berwarna biru es menerobos masuk ke dalam kuil. Setelah penjaga menemukannya, Mereka ingin mengusirnya keluar dari kuil agar tidak mengganggu leluhur klan kami. Siapa sangka kecepatan binatang kecil itu begitu cepat Sehingga ia benar-benar menghindari kejaran penjaga dan memasuki patung. Ia bahkan menelan Summoning Moon di Finestone dalam satu tegukan. Saya sudah meminta penjaga untuk menyelidiki. Seseorang melihat binatang iblis terbang dari rumah Moon Dream. Apa? Jiu Jiu, Moon Dream, dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya. Jitiansing mengerutkan kening dan sentuhan ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia berpikir, Sialan kian yue, baru saja dia berjanji padaku bahwa dia tidak akan mendapat masalah. Saya tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan bencana besar bagi saya. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Batu Bulan Suci yang dibicarakan oleh Pendeta Bulan Perak. Namun, Pendeta Bulan Perak dan anggota klan rubah bulan lainnya terkejut dan marah. Melihat reaksi semua orang, Jitiansing juga bisa menebak bahwa Divine Stoney of the Summoning Moon jelas merupakan sesuatu yang sangat penting. Bagaimanapun, kuil ini adalah tempat pemujaan bagi klan Moon Fox. Itu adalah tempat suci yang tidak bisa dinodai. Patung dan Batu Ilahi dari klan rubah bulan juga merupakan benda suci dari klan rubah bulan. Pendeta Bulan Perak memandang Jiu Jiu dan berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, sejujurnya, jika Tuan Muda ini bukan temanmu, aku sudah memerintahkan dia untuk ditangkap. Klan kami selalu percaya pada leluhur. Bahkan ketika kami berada di ambang kepunahan, kami tidak lupa untuk melindungi patung dan Batu Bulan Suci para leluhur. Bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari patung dan Batu Bulan Suci. Sekarang hal seperti ini telah terjadi. Saya mohon Yang Mulia untuk menanganinya tanpa memihak. Nada bicara Silver Moon Prius sangat serius. Setelah dia selesai berbicara, lebih dari 200 klan Moon Fox berlutut di tanah dan bersujud kepada Jiu Jiu. Yang Mulia, tolong tegakkan keadilan untuk kami. Nada setiap orang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Jelas bahwa jika Jiu Jiu tidak hadir, klan Moon Fox yang marah ini pasti sudah menyerang Jitiansing. Jiu Jiu juga merasa gelisah dan berkata, Silver Moon Prius, jangan cemas. Ayo masuk dan lihat dulu. Saya percaya bahwa teman saya tidak akan memiliki niat buruk terhadap klan Moon Fox. Setelah itu, dia menarik Jitiansing menaiki tangga dan berjalan menuju pintu masuk kuil. Pendeta Bulan Perak menekan amarah di hatinya dan mengikuti mereka ke kuil. Adapun Moon Dream, dia tidak bisa memasuki kuil tanpa izin dari High Prius. Dia hanya bisa menunggu di luar pintu bersama klannya dan menunggu dengan cemas. Jitiansing dan Jiu Jiu melangkah melewati pintu dan memasuki kuil yang luas dan terang. Kuil yang memiliki radius 100 kaki ini dihiasi dengan ciri-ciri unik dari klan lain. Lantainya diaspal dengan marmer dan bertatahkan segala jenis permata berwarna-warni untuk membentuk pola misterius. 16 pilar tebal dan kokoh berdiri di kedua sisi candi dan di cat perak cerah. Dinding di kedua sisi kuil diukir dengan relief hidup dari semua jenis binatang roh yang aneh dan langka. Setidaknya beberapa ribu spirit bis menghadap ke utara kuil dan membungkuk dengan tulus. Dan di sebelah utara candi, ada altar yang tinggi. Di bagian atas altar, ada patung spirit bis setinggi 100 kaki. Itu adalah spirit fox yang berwarna perak dan terlihat sangat hidup. Penampilannya megah dan penampilannya seperti iblis. Auranya misterius dan halus, dan bahkan memiliki sedikit roh abadi. Tanpa diragukan lagi, patung spirit fox ini adalah leluhur yang disembak oleh klan moon fox. Awalnya, patung ini terbuat dari bahan khusus dan memiliki formasi ilahi yang kuat di sekitarnya, sehingga harus bersinar terang. Namun kini, seluruh patung itu redup dan tak bernyawa, seperti batu biasa. Seolah-olah semua roh ki dan kekuatan ilahi telah menghilang. Ada bola cahaya biru es tergeletak diam-diam di bahu patung spirit fox. Jitiansing tahu bahwa itu adalah kian yue. Itu meringkuk menjadi bola dan berbaring di bahu patung. Itu tidur nyenyak dan bahkan mendengkur berirama. Senyum masam muncul di wajah Jitiansing saat dia berpikir, bukankah rubah bodoh terkutuk ini biasanya sangat licik. Setelah menyebabkan kekacauan yang begitu besar, tidak hanya tidak melarikan diri dari kuil, bahkan berani tidur di atas patung. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini? Meskipun ini yang dia pikirkan, dia bisa menebak pasti ada alasan untuk ini. Dia melepaskan akal ilahi dan dengan hati-hati memeriksa kian yue sejenak sebelum menemukan sesuatu. Ada bola cahaya perak seukuran kepalan tangan di tubuh kian yue, yang memancarkan kekuatan ilahi dengan ritme yang sama dengan napasnya. Kekuatan ilahi yang luas melonjak ke dalam tubuhnya dan dengan cepat memperkuat tubuh dan jiwanya. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak mampu menahan kekuatan ilahi yang begitu mengerikan, sehingga jatuh pingsan. Ji Tian Xing menghela nafas lega saat melihat ini. Paling tidak, kian yue aman untuk saat ini. 1647 Bagi Ji Tian Xing, selama tidak ada yang terjadi pada kian yue, semuanya akan baik-baik saja. Tapi wajah pendeta bulan perak tidak terlihat terlalu bagus. Kemarahannya semakin memburuk. Kian yue tidak hanya menelan batu dewa, tetapi dia juga tidur di atas patung itu. Ini adalah penghinaan terhadap leluhur Moon Fox Clan. Pendeta Silver Moon tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia memelototi Ji Tian Xing dan bertanya, Tuan muda, tolong beriklan saya penjelasan yang masuk akal. Ini, Ji Tian Xing ragu sejenak. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap patung dewa rubah yang tinggi. Dia dengan hati-hati mengamati patung itu, mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba, matanya berkedip dan dia punya ide. Pendeta bulan perak melihat bahwa dia diam dan menjadi semakin marah. Dia bertanya dengan dingin, Hewan peliharaanmu telah menyebabkan masalah besar. Tidakkah kamu merasa kasihan? Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan saya karena tidak memberi anda muka. Kawan, singkirkan binatang iblis yang menghujat martabat leluhur. Pada titik ini, Pendeta bulan perak tidak peduli tentang kehadiran Ji Jiu Jiu. Dia juga tidak peduli bahwa Ji Tian Xing adalah teman Ji Jiu Jiu. Jika dia tidak mengalahkan binatang iblis itu, dia tidak akan bisa menghadapi orang-orang dari klan rubah bulan. Mendengar perintahnya, empat penjaga berbaju perak segera terbang ke altar untuk menangkap Tian Yue yang sedang tidur. Tunggu. Ji Tian Xing akhirnya berbicara. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan keempat penjaga di jalur mereka. Dia memandang Pendeta bulan perak dengan ekspresi serius dan berteriak, Pendeta bulan perak, kamu adalah pemimpin klan rubah bulan. Bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Betapa mengecewakan. Apa? Pendeta bulan perak tertegun. Dia menatapnya dengan dingin. Ji Jiu Jiu dan keempat penjaga juga tertegun. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ji Tian Xing meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga, Pendeta bulan perak, apakah kamu tahu apa artinya menyembah Tuan Ye? Anda terus mengatakan bahwa klan rubah bulan telah menyembah Dewa Leluhur selama beberapa generasi, memperlakukan klan rubah ilahi sebagai keyakinan seumur hidup mereka dan tidak membiarkan siapapun mencemarkannya. Tapi sekarang, Dewa Leluhur telah muncul, dan Dewa Rubah telah datang ke syukur Rubah Bulan. Namun kalian semua menutup mata terhadapnya dan bahkan tidak bisa mengenali keturunan Dewa Pertama. Apakah kamu tidak malu? Pendeta bulan perak tercengang oleh kata-katanya, dan tubuhnya menegang di tempat. Apakah tamu? Apakah binatang iblis itu Dewa Leluhur yang telah disembah klan saya selama beberapa generasi? Hahaha. Apakah Anda tahu hukuman apa yang harus Anda tanggung karena berbicara omong kosong dan memfitnah nenek moyang kita? Jelas, Pendeta bulan perak berpikir bahwa Ji Tian Xing hanya mengada-ada untuk membantu Qian Yue. Dia sama sekali tidak percaya omong kosong Ji Tian Xing. Dia menoleh untuk melihat Jiu-Jiu, menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia berkata dengan nada serius, Yang Mulia, Tuan Muda ini telah memfitnah dan menghujat leluhur ras kita. Mohon maafkan saya karena tidak dapat memaafkannya. Sekarang, Silver Moon akan menangkapnya dan menghukumnya di depan umum. Silver Moon Prius tidak tahan lagi. Bahkan jika Jiu-Jiu hadir, dia akan segera memerintahkan agar Ji Tian Xing ditangkap dan dihukum di depan umum. Uh, Jiu-Jiu tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Dia ragu-ragu. Tapi dia hanya ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Silver Moon Prius, Saya tidak berpikir Tian Xing akan melontarkan omong kosong. Dia pasti punya alasan untuk mengatakan ini. Mengapa Anda tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri? Jika dia benar-benar menyinggung leluhur klan rubah bulan, aku tidak akan melindunginya. Sejak Jiu-Jiu berbicara, Silver Moon Prius hanya bisa menganggup dan setuju. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana dia bisa membenarkan dirinya sendiri. Silver Moon Prius memelototi Ji Tian Xing, matanya dingin dan tajam. Ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah. Dia masih memiliki ekspresi misterius di wajahnya. Dia berkata dengan nada rendah dan serius, Kebetulan saya datang ke kerajaan Tuhan. Bahkan lebih merupakan kebetulan bahwa saya mengikuti yang mulia Jiu-Jiu ke klan rubah bulan. Tapi saya yakin ada benang merah takdir yang membawa kita ke tempat ini. Mungkin penurunan klan rubah bulan dan kesalahan menyembah leluhur klan rubah bulan memindahkan langit dan memberi kami kesempatan untuk mewujudkan leluhur kami. Itu benar. Binatang es biru kecil itu adalah peliharaan dan temanku. Namanya Tian Yue. Dan asalnya adalah rubah surgawi yang legendaris. Ketika pendeta bulan perak mendengar ini, dia mengerutkan kening dan matanya menjadi rumit. Jiu-Jiu mengedipkan matanya yang besar dan cerah dan menatapnya dengan penuh harap. Dia memiliki firasat samar bahwa Ji Tian Xing misterius dan luar biasa. Bahkan hewan peliharaannya pun tidak sederhana. Ji Tian Xing menunjuk ke tanah dan berkata dengan nada serius, dari saat Tian Yue dan aku melangkah ke wilayah klan rubah bulan, kami merasakan aura khusus. Bagi Tian Yue, ada kekuatan magis misterius yang menariknya. Rasanya seperti anggota keluarga menyebutnya rumah. Jadi, di saat-saat heboh, ia mengikuti panggilan kekuatan magis misterius dan menerobos masuk ke dalam kuil ini. Adapun apa yang terjadi setelah itu, semuanya logis. Karena itu adalah keturunan leluhur klan rubah bulan. Kata-kata berapi api ini sangat kuat dan beresonansi, menyebabkan darah dari empat penjaga lapis baja perak mendidih dengan penuh semangat. Bahkan Ji Ji terpengaruh oleh kata-kata Ji Tian Xing, dan senyuman muncul di wajah kecilnya. Dia sangat bersyukur dan penuh harap. Ekspresi Silver Moon Priest juga berubah. Dia bingung dan ragu-ragu. Dia memandang Ji Tian Xing dan kemudian ke Kian Yue, yang meringkuk seperti bola. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, ini hanya cerita sepihakmu, dan itu dibesar-besarkan. Menurut catatan sejarah klan saya, leluhur klan rubah bulan menghilang ribuan tahun yang lalu. Orang-orang klan saya telah mencari di seluruh benua Sen Wu, tetapi mereka belum menemukan jejak leluhur, apalagi keturunan mereka. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan mempercayainya. Bagaimana hewan peliharaanmu bisa menjadi keturunan leluhur klanku? Ji Tian Xing tiba-tiba tersenyum. Senyumnya sangat dalam dan tak terduga. Itu benar. Tidak ada jejak nenek moyang klan rubah bulan di benua Sen Wu, tapi Kian Yue tidak berasal dari benua Sen Wu. Jiu-jiu buru-buru menganggup ketika dia mendengar ini. Silver Moon Prius, saya bisa bersaksi tentang ini. Pendeta bulan perak terdiam, dia menatap Ji Tian Xing dengan ekspresi rumit dan kemudian pada Kian Yue, yang meringkuk seperti bola. Emosinya berantakan, dan dia menjadi semakin ragu-ragu. Pada titik ini, Ji Tian Xing menunjuk ke patung dewa rubah dan berkata, Pendeta bulan perak, perhatikan baik-baik leluhurmu. Hitung berapa banyak ekor yang mereka miliki. Silver Moon Prius mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, klan saya telah memuja leluhur selama beberapa generasi, dan saya telah melayani mereka selama lebih dari seratus tahun. Bagaimana saya tidak mengetahui hal ini? Nenek Moyang adalah rubah yang paling mulia, dan mereka memiliki dua belas ekor. Bibir Ji Tian Xing meringkuk menjadi senyuman. Dia mengulurkan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan, meraih Kian Yue yang sedang tidur. 1648 Kata-kata Ji Tian Xing mengejutkan Pendeta bulan perak dan Jiujiu. Keduanya menatap Kian Yue dan menghitung ekornya yang besar dan berbulu. Saat berikutnya, kedua wajah mereka berubah. Ekor berbulu biru dingin Kian Yue hampir menutupi separuh tubuhnya. Jumlah ekornya pun tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Tepatnya ada dua belas dari mereka. Mata Jiujiu membelalak kaget saat dia berseru, benar-benar ada dua belas ekor. Ini persis sama dengan patung dewa rubah. Silver Moon Prius juga tercengang. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama tanpa kembali ke akal sehatnya. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Meskipun dia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Tapi Kian Yue tidak hanya memiliki dua belas ekor, itu juga terlihat persis seperti patung dewa rubah. Bagaimana ini bisa menjadi kebetulan? Sama sekali tidak. Meskipun dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk menyangkalnya. Tidak hanya Silver Moon Prius test yang tertegun, keempat penjaga lapis baja perak itu juga melebarkan mata mereka karena terkejut. Mereka tidak percaya bahwa dewa rubah yang mereka lihat sebagai dewa telah muncul di depan mereka hidup-hidup. Ini terlalu nyata. Seolah-olah suatu hari, seorang lelaki tua berjanggut putih tiba-tiba muncul di depan Anda dan berkata bahwa dia adalah Tuhan yang telah Anda sembah seumur hidup. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menerima keterkejutan ini, apalagi langsung percaya. Kuil itu begitu sunyi bahkan suara pin yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Jitian Singh terdiam sejenak. Ketika pendeta bulan perak dan yang lainnya pulih, dia melanjutkan, Saya tahu bahwa Anda semua tidak ingin mempercayai ini, tetapi inilah kebenarannya. Anda tidak punya pilihan selain mempercayainya. Selama ini, saya telah membantu Kian Yue untuk menyelidiki asal-usulnya. Sekarang kebenarannya terungkap. Itu adalah keturunan dewa rubah bulan, rubah surgawi yang mulia dan kuat. Jitian Singh berkata dengan benar. Nada bicaranya tegas dan tulus. Jiu-jiu adalah yang pertama pulih. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Pendeta bulan perak, saya pikir Tian Singh benar. Saya membawanya berjalan-jalan di kerajaan hari ini dan tidak sengaja datang ke sini. Juga, rubah surgawi yang disebut Kian Yue ini persis sama dengan patung dewa rubah. Bahkan jika menelan Divine Moonstone, tidak ada yang salah dengan itu. Itu bahkan bisa menyerap kekuatan Divine Moonstone. Ini berarti bahwa meskipun Kian Yue bukan dewa rubah bulan, itu sangat terkait dengan dewa rubah bulan. Pengingat Jiu-jiu, pendeta bulan perak segera tersadar dan mengangguk, Kian Yue adalah keturunan dari dewa rubah bulan. Tapi itu menelan batu bulan ilahi, batu bulan ilahi bulan. Tuan Mudaji, saya tidak akan mengejar kejahatan Kian Yue karena menyinggung dewa leluhur. Namun, batu suci ini sangat penting bagi klan kami. Tolong kembalikan kepada kami. Pendeta tidak ingin Kian Yue sebagai dewa rubah bulan. Dewa adalah dewa karena mereka ilusi. Mereka hanya bisa disembak dan tidak bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Kian Yue adalah adalah, adalah, Yue adalah bulan. Ah, dia, Yue Yue, Moon Ku Yue Yue, adalah, Hermun Moon Yue, dia. Pendeta bulan perak menginginkan batu bulan suci kembali sehingga Jitian Sing dapat pergi bersama Kian Yue. Tapi Jitian Sing tidak akan pernah setuju dengan itu. Pendeta Silver Moon, kamu tidak masuk akal. Kian Yue adalah keturunan dewa rubah bulan. Anda telah menyembah dewa rubah bulan selama beberapa generasi. Sekarang sudah kembali, kesalahanmu yang telah menggerakkan dewa rubah bulan. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan bagi dewa rubah bulan. Adapun batu bulan suci, itu adalah harta dewa rubah bulan. Atau, itu ditinggalkan oleh dewa rubah bulan. Kian Yue menelan di Fine Moon Stone. Anda dapat mengatakan bahwa itu kembali ke pemiliknya yang sah. Jitian Sing memandang pendeta bulan perak dengan ekspresi serius dan menganalisis situasi dengan nada serius. Pendeta bulan perak tercengang. Dia menatap suping, gagap. Anda, kamu. Kamu, kamu. Kamu bajingan tak tahu malu. Saya belum pernah melihat seseorang yang tidak masuk akal seperti Anda. Anda tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Batu bulan suci itu adalah harta karun dewa rubah bulan. Hewan peliharaanmu menelan di Fine Moon Stone. Bagaimana saya menjadi tidak masuk akal? Jitian Sing menyerahkan Kian Yue kepada pendeta. Mulai sekarang, Kian Yue bukan lagi peliharaanku. Itu adalah dewa rubah bulan. Bukankah Anda mengatakan bahwa dewa rubah bulan telah menyembah dewa rubah bulan selama beberapa generasi? Ini adalah waktu untuk menguji Anda. Dewa rubah bulan ada di sini. Sajikan dengan baik. Dengan itu, suping berbalik dan hendak keluar dari kuil. Pendeta bulan perak memegangi Kian Yue yang tertidur di lengannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Anda. Jika dia benar-benar harus menyembah Kian Yue sebagai dewa, dia tidak akan mau bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tapi Jitian Sing telah melemparkan Kian Yue padanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tak berdaya, dia menoleh untuk melihat Jiu Jiu dan memberinya tatapan memohon. Jiu Jiu cemberut. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak bisa. Pendeta Silver Moon merasakan sakit kepala datang. Dia berteriak kepada Jitian Sing, Tuan Muda Ji, harap tunggu. Jitian Sing hanya berpura-pura pergi. Dia segera berhenti dan berbalik untuk bertanya, Ada apa? Apakah Anda tidak ingin melayani Dewa Rubah Bulan? Apakah pengabdian Dewa Rubah Bulan kepada Dewa Rubah Bulan hanyalah akting? Tidak, tidak, tidak. Tentu saja tidak. Pendeta bulan perak menggelengkan kepalanya. Maka kamu harus menyajikannya dengan baik. Jika Anda tidak merawat mereka dengan baik dan tidak melayani mereka dengan baik, maka Anda akan melakukan pengkhianatan dan menyinggung perasaan mereka. Jitian Sing berkata, Dia berbalik dan hendak pergi. Pendeta bulan perak panik dan buru-buru berteriak, Tuan Muda Ji, tolong maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Saya hanya cemas. Aku hanya ingin kau membawa hewan peliharaanmu pergi. Tidak masalah jika itu adalah keturunan Dewa Rubah Bulan kita. Tidak cocok untuk tinggal di sini. Namun, batu bulan ilahi sangat penting bagi kami. Tolong simpan itu. Jadi begitu, Jitian Sing mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya khawatir itu tidak mungkin. Saya baru saja berbicara dengan Kian Yue. Dikatakan bahwa batu bulan suci adalah peninggalan leluhurnya. Itu sudah mulai menyatu dengan jiwa dan darahnya. Jika Anda mengambil batu bulan ilahi dengan paksa, Anda akan membunuh Kian Yue. Itu adalah keturunan Dewa Rubah Bulan kita. Itu akan menjadi wali masa depan kita. Apakah Anda yakin ingin membunuhnya? Ah! Pendeta bulan perak tertegun. Dia bergumam tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Sederhana. Jitian Sing berkata dengan benar. Kian Yue bisa tinggal dengan Divine Moon Stone. Kamu bisa melayaninya dengan baik dan membantunya tumbuh menjadi Moon Fox God. 1649. Dua pilihan Jitian Sing membuat Silver Moon Priestes merasa sangat dirugikan. Dia tidak mau menerima kedua pilihan itu. Jika dia bisa memutar kembali waktu, dia lebih suka menyinggung Jiu-Jiu daripada membiarkan Jitian Sing dan Kian Yue memasuki gunung Yao Yue. Sayangnya, itu sudah terjadi dan tidak ada jalan untuk kembali. Tuan Mudaji, apakah tidak ada pilihan ketiga? Pendeta bulan perak mengerutkan kening pada Jitian Sing, matanya penuh memohon. Jitian Sing menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Maaf, aku tidak punya pilihan. Silver Moon Priestes menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah pertimbangan panjang, dia mengambil keputusan. Kalau begitu, aku memilih untuk membiarkan Kian Yue dan Divine Stone tetap tinggal. Jelas, dia lebih suka meninggalkan Kian Yue di gunung Yao Yue daripada kehilangan batu ilahi. Jitian Sing sepertinya mengharapkan dia membuat pilihan ini. Dia menganggup dengan tenang. Karena pendeta bulan perak telah membuat keputusannya, biarlah. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa Kian Yue tidak pernah meninggalkan sisiku. Jika saya tidak di sisinya, dia tidak akan terbiasa dan temperamennya akan sangat buruk. Dengan amarahnya, kemungkinan besar akan meruntuhkan Candi ini. Bagaimanapun, kuil ini didedikasikan untuk itu. Itu juga akan menghancurkan seluruh gunung Yao Yue, menghancurkan semua bangunan, dan bahkan menghajar orang-orang dari klan Rubah Bulan. Selain itu, ia masih tumbuh dan perlu mengonsumsi batu dan pil spiritual dalam jumlah besar setiap hari. Jika Anda tidak bisa memuaskannya, itu akan menjadi kekerasan. Sebelum Jitian Sing bisa menyelesaikannya, kulit kepala pendeta bulan perak mati rasa dan wajahnya menjadi jelek. Gambar kehancuran gila Kian Yue terus muncul di benaknya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bergidik. Jitian Sing tertawa di dalam hatinya, tetapi dia masih berkata dengan serius, pendeta bulan perak, ini semua adalah skenario yang mungkin. Anda harus siap secara mental. Apapun yang terjadi, harap diingat bahwa Kian Yue adalah penjaga klan Rubah Bulan. Anda harus melayaninya dengan setia dan memenuhi semua permintaannya. Anda tidak harus menyakitinya. Jika tidak, kamu akan tidak mematuhi leluhur dan akan dihukum oleh surga. Pada akhirnya, dia bahkan tidak menunggu Jitian Sing selesai sebelum berteriak, berhenti. Tuan Mudaji, tolong bawa pergi. Kedamaian dan ketenangan klan Rubah Bulan kami tidak mudah didapat. Aku tidak ingin rumah kita dihancurkan. Setelah mengatakan itu, dia melempar Kian Yue ke Jitian Sing seolah-olah dia sedang membuang kentang panas. Dengan lambayan tangannya, Jitian Sing menahan Kian Yue kembali ke lengan bajunya dan masuk ke dunia pedang. Dia memandang pendeta bulan perak dengan wajah penuh penyesalan dan berkata dengan nada tak berdaya, Huh, pendeta bulan perak, tampaknya imanmu tidak cukup saleh. Saya pernah membaca di buku bahwa ada banyak ras kuno yang menyembah dewa tertentu. Setiap tahun, mereka akan mengadakan pengorbanan untuk para dewa. Untuk menunjukkan iman mereka yang taat, mereka tidak hanya menghabiskan banyak usaha, mereka bahkan menggunakan seluruh sumber daya keuangan klan untuk mengadakan pengorbanan. Faktanya, mereka bahkan akan memilih beberapa anak laki-laki dan perempuan perawan, membunuh mereka dan mengorbankan mereka untuk para dewa. Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak, wajah Silver Moon Prius memucat saat dia melambaikan tangannya, Tuan Mudaji, saya juga pernah mendengar tentang legenda itu. Mereka semua adalah ras kuno dan jahat. Dewa yang mereka percayai adalah dewa jahat. Klan Ruba Bulan kami tidak berperang dengan dunia dan merindukan kedamaian dan ketenangan. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kamu, kamu harus membawa Kian Yue pergi. Pada akhirnya, nada Silver Moon Prius penuh dengan ketidakberdayaan. Hatinya sudah mati. Jitian Sing sedikit menganggup dan menunjuk ke orang-orang di luar kuil. Dia bertanya, bagaimana Anda berencana untuk menjelaskan hal ini kepada orang-orang? Ini, pendeta bulan perak tidak bisa berkata apa-apa lagi dan terdiam. Jitian Sing berkata dengan serius, bukankah itu sederhana? Sampaikan saja apa yang saya katakan kepada semua orang, kata demi kata. Orang-orang dari Klan Ruba Bulan telah memuja leluhur selama beberapa generasi. Keyakinan mereka yang tulus telah menyentuh para leluhur dan mewujudkannya. Keturunan leluhur telah datang ke dunia fana dan datang ke Gunung Pemanggilan Bulan untuk mengambil Batu Dewa Pemanggilan Bulan. Artinya Nenek Moyang telah menerima kepercayaan setiap orang. Namun, leluhur akan memberkati Klan Ruba Bulan agar damai dan sejahtera. Setelah beberapa ratus tahun, keturunan leluhur akan tumbuh menjadi dewa baru dan melindungi Klan Ruba Bulan selamanya. Setelah dia selesai berbicara, ada keheningan di kuil. Pendeta bulan perak dan empat penjaga lapis baja perak semua menatapnya dengan mulut ternganga, tertegun di tempat. Jiu-jiu juga terkejut. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Dia bahkan mengirim pesan telepati ke Ji Tianxing. Tianxing, barusan kamu bertingkah seperti penghutbah di teokrasi. Ji Tianxing memutar matanya dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa aku penipu? Ahem, Jiu-jiu memelototinya dan berkata dengan serius, jangan menyebut kata, penipu. Itu tabu di teokrasi. Ji Tianxing baru ingat bahwa Dewa Beladiri Taihau adalah Dewa-Dewa Enam Kerajaan. Teokrasi telah mengirimkan banyak penghutbah untuk menyebarkan nama Tuhan Allah di berbagai kerajaan dan membimbing orang-orang untuk menyembah Tuhan Allah. Kata, penipu, penuh dengan konotasi negatif dan memang merusak reputasi Marsial Gataihau. Pada saat ini, pendeta bulan perak mempertimbangkan pro dan kontra sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa melakukan seperti yang dikatakan Tuan Mudaji. Pendeta bulan perak menatap keempat penjaga lapis baja perak dan memerintahkan, jangan berani-berani mengatakan apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Kalau tidak, aku akan menghukumu sesuai dengan aturan suku. Empat penjaga lapis baja perak tetap diam karena ketakutan. Mereka dengan cepat membungkuk dan berkata, ya, Tuan Muda. Silver Moon Prius merasa lega. Dikelilingi oleh empat penjaga lapis baja perak, dia berjalan keluar dari kuil. Ji Tianxing dan Jiu Jiu saling memandang dan mengikuti Silver Moon Prius keluar dari kuil. Begitu mereka mencapai gerbang kuil, mereka dikelilingi oleh lebih dari 200 suku rubah bulan. Klan Moon Fox semuanya gelisah dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Banyak dari mereka yang mengacungkan tinju dan berteriak, meminta pendeta bulan perak untuk menghukum bajingan yang menghujat Tuhan Dewa. Silver Moon Prius melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang baru saja terjadi bukan karena seseorang menyinggung Tuhan-Tuhan. Itu karena Tuhan-Tuhan telah memanifestasikan dirinya. Kesalahan suku Moon Fox lah yang menggerakkan Tuhan Allah dan menyebabkan keajaiban terjadi. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan. Keturunan Dewa-Dewa telah datang ke dunia fana dan datang ke gunung pengumpulan bulan kita. Meskipun dia mengatakan itu adalah kesempatan yang mengembirakan, dia tidak bisa tersenyum. Suku rubah bulan mendengarkan dengan cermat kata-kata pendeta bulan perak dan tercerahkan. Setelah pendeta bulan perak selesai berbicara, orang-orang semakin terkejut. Mereka semua bersorak dan bertepuk tangan gembira. Nyatanya, banyak orang yang emosional bahkan berlutut untuk menyembah kuil dengan cara yang sangat saleh. Semua orang ingin melihat sendiri seperti apa keturunan Tuhan Allah itu. 1650. Anggota klan rubah bulan bersorak dan berdoa ke kuil, sangat berterima kasih atas bantuannya. Orang-orang sederhana menari dan bernyanyi dengan penuh semangat. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kesempatan yang mengembirakan ini. Pendeta bulan perak melihat ini dan sangat patah hati sehingga dia tidak dapat berbicara. Dia mengucapkan beberapa kata asal kepada orang-orang dan buru-buru meninggalkan kuil. Jitian Sing dan Jiu Jiu mengambil kesempatan untuk meninggalkan gunung pemanggilan bulan dengan tenang. Keduanya mengendarai Pegasus dan terbang melintasi langit secepat kilat, kembali ke kota Taihau. Dalam perjalanan pulang, Jiu Jiu terus menatap Jitian Sing dengan ekspresi aneh dan mencibir dari waktu ke waktu. Jitian Sing duduk tegak di punggung Pegasus. Dia awalnya ingin mempertahankan wajah lurus dan mempertahankan penampilan yang serius. Tapi setelah Jiu Jiu meliriknya beberapa kali, dia tidak bisa menahannya lagi. Jiu Jiu, kenapa kamu terus menatapku? Apakah ada sesuatu di wajahku? Jiu Jiu menutup mulutnya dan mencibir lagi. Ada tatapan licik di matanya yang besar dan cerah. Aku sedang berpikir, apakah kamu masih Jitian Sing yang aku kenal? Apa maksudmu? Jitian Sing mengangkat alisnya. Jiu Jiu menghitung dengan jarinya dan berkata, aku berpikir, apa yang membuat seorang jenius muda yang jujur, baik hati, dan berprinsip menjadi penjahat yang licik dan licik. Uh, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan memalingkan muka. Jiu Jiu berbalik dan menatap matanya. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu tidak tahu hubungan antara Kian Yue dan Sukurubah Bulan pada awalnya. Dan Anda tidak yakin apakah Kian Yue adalah keturunan leluhur Sukurubah Bulan? Anda melihat bahwa batu ilahi bulan itu luar biasa dan mengandung kekuatan ilahi yang kuat. Itu sangat bermanfaat bagi Kian Yue, jadi kamu sengaja berbohong. Anda mundur untuk maju dan dengan sengaja mengatakan bahwa Anda ingin mempertahankan Kian Yue di Sukurubah Bulan. Ketika Pendeta Bulan Perak setuju, Anda dengan sengaja mengancamnya dan memaksanya untuk menyerahkan batu suci bulan dan membiarkan Anda dan Kian Yue pergi. Huh, Sukurubah Bulan itu sederhana dan baik hati. Mereka tidak pandai merencanakan. Anda bisa membodohi mereka, tetapi Anda tidak bisa membodohi saya. Pendeta Bulan Perak dikejutkan oleh rangkaian kejadian, dan pikirannya tidak stabil. Itu sebabnya dia jatuh ke dalam perangkapmu. Saat dia bangun, dia pasti akan menyelesaikan masalah denganmu. Setelah mendengar kata-kata Jiu-Jiu, Jitiansing tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Dia tersenyum canggung dan berkata, Baiklah, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kamu benar-benar pintar. Namun, pada saat Pendeta Bulan Perak datang mencariku, aku sudah lama pergi dari Kerajaan Dewa. Di mana dia bisa menemukanku? Jiu-Jiu cemberut dan berkata dengan cemas, Jika Pendeta Bulan Perak tidak dapat menemukanmu, dia pasti akan pergi ke Aliansi 100 Suku untuk meminta penjelasan. Pada saat itu, masalah ini akan membuat Ayah Dewa khawatir. Jika Dewa Ayah tahu bahwa saya membawa Anda ke Klan Rubah Bulan dan menyebabkan masalah ini, dia pasti akan menghukum saya dan melarang saya pergi ke Klan Rubah Bulan lagi. Jitiansing mengungkapkan tatapan minta maaf dan menghiburnya, Aku benar-benar minta maaf tentang masalah ini, tetapi kamu adalah putri kecil yang paling dicintai Dewa, dia tidak akan terlalu keras padamu. Jiu-Jiu masih sedikit tidak senang. Dia cemberut dan berkata, Tapi, aku tidak bisa pergi ke Moon Fox Klan untuk mencicipi Moon Skarpastris lagi. Itu sederhana. Jitiansing berpikir sejenak dan berkata dengan serius, Di masa depan, ketika saya berkeliling dunia, jika saya menemukan makanan enak, saya akan membawa kembali 100 porsi sebagai kompensasi. Ya, ya, itu ide yang bagus. Jiu-Jiu tersenyum dan mengangguk, Tiansing, kamu berjanji padaku, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jangan khawatir, aku tidak akan berbohong padamu. Jitiansing tersenyum dan menepuk kepalanya dengan lembut. Jiu-Jiu cemberut dan berkata dengan sedih, Huff, jangan sentuh kepalaku, apa menurutmu aku masih kecil. Aku jauh lebih tua darimu. Baiklah-baiklah, Jitiansing menganggup dan tidak bisa membantu, tetapi menjangkau dan menyentuh kepalanya beberapa kali lagi. Jiu-Jiu menatapnya tanpa berkata-kata dan cemberut, berpura-pura marah. Jitiansing tersenyum lebih bahagia. Dua jam kemudian, Pegasus itu kembali ke kota Taihao dan mendarat di Istana Rui. Jitiansing kembali ke kediamannya dan memasuki ruang rahasia untuk bermeditasi. Saat dia bermeditasi, dia melepaskan kesadarannya dari waktu ke waktu untuk memeriksa situasi Kian Yue. Kian Yue telah tidur di kota tanah damai di dunia pedang. Ukuran batu bulan ilahi telah menyusut sedikit, tetapi masih memancarkan cahaya perak misterius dan berfluktuasi dengan kekuatan ilahi yang kuat. Garis keturunan dan jiwa Kian Yue telah menyatu dengan kekuatan batu ilahi dan dengan cepat menguat. Jitiansing samar-samar bisa merasakan bahwa Kian Yue akan segera menerobos ke alam roh primordial. Dan kekuatan ilahi yang terkandung dalam batu bulan ilahi akan memungkinkannya mencapai tingkat ke-6 dari alam roh primordial atau bahkan lebih tinggi. Batu bulan ilahi itu mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan. Binatang spiritual lain dan prajurit manusia tidak dapat melahap dan memurnikannya, tetapi Kian Yue dapat memurnikannya. Namun, Kian Yue mampu memperbaikinya tanpa hambatan. Fluktuasi energi dan atribut dari Summoning Moon Divine Stone sangat cocok dengannya. Dari kelihatannya, aku tidak berbohong kepada Silver Moon Prius. Kian Yue benar-benar memiliki garis keturunan leluhur klan Moon Fox. Awalnya, dia berencana untuk bertanya kepada Silver Moon Prius tentang leluhur klan Moon Fox. Tapi pendeta bulan perak sedang dalam suasana hati yang buruk dan dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia pergi dengan tenang. Sekarang dia tidak melakukan apa-apa, dia mengarahkan roh primordialnya ke makam Kenshin dan memasuki kamar sutra surgawi melalui batu nisan pertama. Dia melihat-lihat buku-buku di kamar sutra surgawi, mencari informasi yang berkaitan dengan klan Moon Fox. Kerja keras terbayar. Dia menghabiskan setengah hari mencari melalui ribuan buku kuno dan akhirnya menemukan sebuah buku yang berhubungan dengan klan Moon Fox. Buku kuno ini menyebutkan klan Moon Fox, tapi itu hanya pengantar singkat sekitar seribu kata. Menurut buku itu, klan Moon Fox adalah salah satu klan kuno. Mereka pernah makmur dan mendirikan kerajaan besar. Sebagian dari garis keturunan klan Moon Fox berasal dari binatang ilahi kuno, Sky Fox. Oleh karena itu, klan Rubah Bulan memandang Rubah Langit sebagai leluhur mereka dan memujanya dengan taat. Sky Fox selalu melindungi klan Moon Fox dan mengajari mereka banyak seni bela diri dan mantra. Itulah mengapa klan Moon Fox menjadi makmur. Namun, dalam perang kuno yang terjadi 30 ribu tahun yang lalu, klan Sky Fox ikut serta dalam perang tersebut dan tumbang satu per satu. Klan Moon Fox juga mengikuti leluhur mereka untuk berpartisipasi dalam perang kuno. Pada akhirnya, mereka mengalami kekalahan telak dan hampir musnah. Puluhan ribu tahun setelah itu, garis keturunan klan Sky Fox berangsur-angsur layu dan sulit untuk mewariskan garis keturunan klan Sky Fox. Klan Moon Fox juga menjadi lebih lemah dan diintimidasi serta dikucilkan oleh klan lain. Mereka tidak punya pilihan selain berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lebih dari seribu tahun yang lalu, klan Sky Fox benar-benar menghilang. Klan Moon Fox kehilangan harapan terakhir mereka dan situasi mereka menjadi lebih menyedihkan dan tidak berdaya. Mereka menghadapi bahaya beberapa kali dan hampir dimusnahkan. Untungnya, Marsial Gatai Hao berbelas kasih dan menyelamatkan klan Moon Fox. Dia menempatkan mereka di kerajaan surgawi dan membiarkan klan Moon Fox bertahan hidup. Ketika Ji Tian Xing selesai membaca isi buku itu, dia mengerti keseluruhan ceritanya. Tapi sebuah pertanyaan muncul di benaknya dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Karena klan Sky Fox menghilang lebih dari seribu tahun yang lalu, mengapa menghilang tanpa jejak? Lalu mengapa itu muncul seratus tahun yang lalu? Dan mengapa itu muncul di benua Tian Suan? Terima kasih telah menonton!